hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Imokom Teran pendidikan baik di video kali ini channel komentar akan berbagi tutorial cara menginstal tristruktur di linux debian nah jadi tristruktur ini seperti perintah ls atau dir di linux debian yaitu untuk mengecek isi dari folder atau directory namun untuk yang tristruktur ini berbeda tampilannya dan bagaimana tampilannya nanti silakan simak video ini hingga selesai Oke silakan masuk ke debiannya di sini saya menggunakan debian di virtualbox Oke kita login di sini silakan login menggunakan akun root karena kita akan menginstal trik struktur jadi memerlukan akses ke root atau login ke admin Oke nah kita bisa langsung login menggunakan akun admin atau root di linux debian untuk usernya biasanya root dan passwordnya silakan isikan password yang sudah dibuat ketika melakukan install linux debian jadi ini bukan password user biasa namun password root atau admin Oke kita masukkan password rootnya dan enter nah jika berhasil maka akan langsung tampil seperti ini yaitu ada tandanya yaitu tanda pagar artinya kita sudah masuk di user root Oke kita masuk ke directory home atau home user kita ketikkan cd spasi garis miring home kemudian usernya ini boleh kita tekan tab dua kali nanti akan terlihat disana ada user Oke saya akan masuk ke user saya itu Wahid saya ketikkan Wahid dan enter coba kita cek isi directory tersebut dengan mengetikan ls oke nah akan muncul folder atau directory nya selanjutnya kita ketikkan dir nah jadi sama ls dan dir ini mengecek isi directory nah nanti kita akan menggunakan atau mencoba perintah tree seperti ini nah disini belum berlaku karena belum kita install paket atau aplikasi tree nya jadi perlu kita install terlebih dahulu Nah untuk menginstallnya kita memerlukan file iso dari linux debian nya jadi kita masukkan file iso nya melalui menu device pada virtual optical drive kemudian silakan the cost disfail jadi silakan dicari file iso debian nya oke disini kita cari oke kita coba di DVD satu jika nanti di DVD satu tidak ada kita coba di DVD dua namun kita coba yang pertama DVD satu terlebih dahulu kita klik dan kita open oke setelah sudah kita masukkan seperti ini kita cek lagi nah sudah masuk kita panggil lagi menggunakan perintah apt-cd-rom add seperti ini kita enter nanti akan muncul seperti ini kita enter lagi oke ini memanggil file iso tadi nah sudah selesai selanjutnya kita ketikan perintah lagi untuk menginstall paket atau aplikasi tree nya oke untuk misalnya kita ketikan apt-min-get-spasi-tree seperti ini oke jadi tree atau pohon kita enter oke ini ada yang tertinggal apt-get install oke kita tambahkan installnya install jadi nanti jika muncul invalid operasi tree artinya itu ada yang kurang perintahnya oke nah ini tadi ada yang tertinggal installnya belum kita ketikan jadi apt-get-install tree seperti ini kita enter oke seperti ini berhasil oke sudah berhasil installnya jadi setting up tree versinya itu 1.7 oke kita clear agar tampilannya bersih kita ketikan pinta clear enter oke kita coba lagi perintah yang awal ls kemudian dir oke jadi sama ls jadi itu sama perintahnya untuk mengecek direktor nah tadi kita coba yang terakhir yang kita install yaitu tree kita ketikan tree seperti ini oke nah maka akan seperti ini oke jadi akan secara detail terlihat struktur dari folder terlihat struktur dari folder tersebut jika kita hanya ingin mengecek di folder data bisa kita ketikan seperti ini kita cek dulu menggunakan ls nah disini kita lihat ada folder data jadi kita coba gunakan perintah tree kemudian spasi data enter nah nanti yang muncul hanya struktur dari folder data seperti ini jadi akan terlihat di dalam folder data itu ada data 1 data 2 data 3 kemudian di data 1 itu ada folder test 1 dan di dalam folder test 1 itu ada file terlihat ttxt dan selanjutnya di data 3 sama namun di data 3 itu hanya folder semua tidak ada file nya nah ini tadi menggunakan perintah tree namun jika langsung kita ketikan tree seperti ini maka akan tampil semua oke jadi yang berada di folder wahid akan muncul semua seperti ini dan akan tampil juga beserta isi dari folder nya tersebut oke sekian tutorial cara install tree struktur dan cara menggunakannya semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa tolong subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati